Sebuah video seorang bocah ngamuk ke sopir protes direkam diduga melakukan pungli, viral di media sosial, aksi bocah tersebut sontak menarik perhatian warganet, sejumlah warganet menyeroti aksi bocah tersebut yang dinilai perilakunya sudah tak wajar, meski di usianya yang belia, bocah tersebut tampak piawai berdebat dengan sopir. Ia protes ke sopir karena merekam dirinya saat memberhentikan mobil truk, kini, video bocah ngamuk protes ke sopir truk itu viral setelah dibagikan akun TikTok. Awelalala 24, dalam video tersebut, memperlihatkan seorang bocah menghampiri sopir truk, terlihat bocah tersebut mengenakan kaso dan celana lusuh dengan gaya rambut di cat pirang bagian depan, ia terlihat kesal kepada sopir dan kepada perkam, terdengar sopir mengatakan dirinya sudah membayar 20 ribu rupiah satu mobil. Namun, bocah tersebut justru mempersalahkan karena rekan sopir tersebut merekamnya, gak usah main videoan, saya kan nanya mau kemana, ujar bocah tersebut. Kalau kayak gitu, udah saya bayar dari 20 ribu satu mobil. Apa? Iya, gak usah main videoan, saya kan nanya mau kemana. Mau kemana? Iya. Ini kenapa? Saya nanya mau lewat mana. Mau lewat lempang terus, gak ada masuk ke dalam. Iya, masa saya kan gak usah main video kamu. Enggak, ini abang mau lewat gitu loh. Iya, saya nanya mau lewat mana. Mau lewat sini? Mau lewat jalan sini gak boleh? Kenapa om video? Jadi tuh. Ya tapi kemana saya, saya gak usah lewat kamu ya. Kenapa? Em, video video kamu. Bang, jalan bang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.